Halo semuanya, bertemu lagi bareng gue Dito disini Di video kali ini kita akan bahas produk powerbank termurah dari Xiaomi Yaitu Redmi Powerbank yang 10.000 mAh Jadi powerbank dari Xiaomi itu sebenarnya banyak Mulai dari ada yang 3.000 mAh, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 16.000, ada yang 20.000 Tapi kalau gue lihat sekarang yang available di Mi Store dan di beberapa e-commerce itu Yang paling murah adalah si Redmi Powerbank ini yang 10.000 mAh Kalau kalian beli di Mi Store atau di e-commerce lain itu harganya 149.000 gitu Jadi dengan kalian mengeluarkan uang 149.000, kalian bisa dapat si Redmi Powerbank ini Kita lihat gue dari box di depannya Jadi boxnya ini udah deskriptif banget ya Di depan kita udah disambut dengan wujud powerbanknya kayak gimana Di sini ada stiker TAM, menunjukkan dia bahwa dia garansi resmi Terus di bagian bawah ini ada tulisan kapasitasnya 10.000 mAh Redmi Powerbank Terus di pojok kanan ini ada dia outputnya 2.4 ampere Terus nanti kita dikasih micro USB Kalau kita pojok sih ada Terus dia inputnya itu ada 2.000, buat ngecasnya itu ada 2.000, ada USB C sama micro USB Jadi buat kalian yang masih punya HP Xiaomi dengan micro USB gitu Atau kalian yang beli Redmi 9A dan butuh powerbank gitu Misalnya kalian butuh buat kegiatan di luar Kalian cukup bawa 1 kabel aja buat ngecas powerbank dan si HP kalian ini Kita bergerak ke belakang Di belakang ini ada tulisan spesifikasinya lebih lanjut Dia dual input micro USB dan USB C Jadi USB C nya ini bukan buat ngecas Jadi gak bisa buat ngecas Eh, bisa buat ngecas powerbank tapi gak bisa buat ngecas device kalian gitu kan Outputnya hanya USB A nya ada 2 Terus di pojok kanan ini kalian ada kayak apa ya Ada kode rahasia gitu Nanti kalian perlu gosok kayak di voucher gitu Itu bisa buat cek autentikasinya Tapi kan ini kita tau nih kita beli di Mi Store kan Gak usahlah kita cek ke gitu-gitunya Terus di bagian agak bawah Ini ada spesifikasi lebih lanjutnya Ini ada nomor modelnya Ini ada sal kapasitinya 10.000 mAh Terus di bawahnya tuh ada rated kapasiti 5.500 mAh Nah, ini tuh sayang bikin orang kayak marah gitu Aduh, berarti Xiaomi bohong dong Dia bilang ini apa namanya 10.000 mAh tapi Rated kapasitinya cuma berapa? 5.500 ya Cuma 5.500 Berarti Xiaomi melakukan kebohongan disini Enggak, jadi itu bukan suatu kebohongan Jadi, dalam dunia per powerbankan itu Ada rated kapasiti, ada cell kapasiti Jadi yang selalu ditunjukkan oleh manufaktur itu adalah Cell kapasitinya yang 10.000 mAh Dan ini itu di tegangan 3.7 volt Nah, sedangkan untuk nge-charge device kalian itu Dari 3.7 volt ini harus naik Ke 5 volt, ke 9 volt Nah, di kasusnya di Redmi powerbank ini Kalau dia nge-charge device kalian Di tegangan 5 volt itu dia Ada tenaga, ada energi konversi yang perlu digunakan Jadi, rated kapasitinya itu cuma 5.500 mAh Seperti 5.500 mAh itu udah kayak 55% ya Dari cell kapasitinya itu udah Efisiensi yang bagus banget Kalau gue punya di sini ini ada si Mi powerbank 3 Pro Mi powerbank 3 Pro ini dia 20.000 mAh kapasitasnya Tapi dia rated kapasitinya itu hanya 12.000 mAh Nanti gue akan tunjukin fotonya Jadi, kalau ini efisiensinya dia sekitar 55% dari kapasitasnya Kalau yang si powerbank 3 Pro ini 60% Jadi, emang pasti akan ada energi yang terbuang gitu Saat konversi dari 3.7 volt sampai ke 5 volt gitu Jadi, kalian gak perlu khawatir Emang kayak gitu cara kerja powerbanknya Jadi, kalian gak akan selalu mendapatkan angka yang di depan ini gitu Jadi, kisaran yang efisien itu diangka 55-50% sampai 60% gitu kan Jadi, kalian gak perlu khawatir Sekarang kita akan buka boxnya Jadi, sambil kita buka boxnya Jadi, si Redmi powerbank 10.000 mAh ini diluncurkan itu bulan Januari kemarin Bersama dengan Redmi powerbank yang 20.000 mAh Terus ada beberapa produk ekosistem yang lain dari Xiaomi Kalau gak salah, lupa gue apa ya Pokoknya ini Januari gitu keluarnya Kita buka Ini langsung disambut sama Pertama ada kabel Kabelnya kita dapatnya yang micro USB Ya, micro USB Bagus kabelnya Panjang lagi Micro USB Terus ada user manualnya Oh, ini yang buat kalian mau ngecek Apa namanya? Ngecek keasliannya Ada beberapa warning Ada discharge Ini ada LED-nya Jadi, kalau LED-nya Kalau LED-nya 100% Dia akan blink Empat-empatnya Kita lihat Terus ini kalau ngecas Pokoknya ada Ini keterangan-keterangan Buat di powerbanknya Nanti kalian bisa baca sendiri Ini kalau kalian mau ngecek keasliannya Terus Ini waranti notice Ini buat garansi Kalau di Indonesia sendiri Powerbank itu dia garansinya 6 bulan Dari tanggal pembelian Jadi, kalau kalian yang beli ini Harap disimpan Jadi, biasanya sih langsung ganti unit sih Kalau powerbank gak ada service-servicean Dan ini dia powerbanknya Dibukus di anti-statis Kita coba Buka Kita keluarkan langsung Dan ini dia powerbanknya Jadi, bahannya itu Terbuat dari plastik Ya, plastik sama sih Kayak si powerbank 30 ini Karena menurut gue Bahan metal itu akan terasa lebih Terasa lebih mahal Terasa lebih 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 mahal Tapi kalau kalian bawa itu Pasti akan berat Kalau metal Ini warna plastik Dia warnanya putih Ini ada Ada apa tombol Ini biasanya buat Ini cek Kapasitas baterai Kita buka aja Ini baterainya kosong Ada beberapa tulisan lagi Made in China Terus ya Jadi ini outputnya itu Maksimal 5,1 volt 2,4 ampere Terus sekitar 12 watt kan Jadi Nge-charge nya gak cepat-cepat banget Cuma 12 watt itu udah cukup Buat kalian yang mau nge-charge Kayak Redmi Note 8 Itu udah cukup banget Buat nge-charge 12 watt itu Kan Karena emang tujuannya powerbank itu kan Buat cadangan ya Jadi Gak usah lah Kalian perlu Powerbank yang nge-charge nya Cepat-cepat banget Ini wujudnya Ini enak banget Dibenggang Membandingin Kalau Powerbank 30 itu Agak tebel kan Karena dia bergur Kalau si Redmi Powerbank ini Tipis Hampir Setengahnya Tapi agak lebih lebar Kalau liat dari fisiknya Agak lebih lebar Tapi lebih tipis Tuh Jadi Ini dia Bisa kalian ada Output Outputnya 2 Output 1 Output 2 Gue liat lagi ya 5,1 volt 2,4 ampere Di sekitar 12 watt Sekian Terus ini Kalian bisa nge-charge nya Dengan USB-C Atau micro Ya Jadi segitu aja Tambahan lagi Jadi setelah gue Charge sedikit Si Redmi Powerbank ini Gue cuma penasaran Apakah Dia akan muncul Tulisan quick charge Atau enggak Jadi kalau Kalau kita Ngetest Di Redmi Note 8 Kalau gue pake yang Powerbank 3 Pro ini Dia akan Nongol tulisan Quick charge Kalau dia nge-charge Jadi kalau kita nge-charge Kayak gini Dia akan nongol Quick charge Ya kan Karena dia Support Quick charge 18 watt Nah Karena Si Redmi Powerbank ini Cuma 12 watt Gue penasaran Muncul enggak itu Quick charge nya Jadi gue Tadi charge sebentar Terus gue colok Dan Ya Dia enggak ada Nongol Quick charge Jadi dia Emang enggak ada Quick charge 18 watt Jadi emang Output ke handphone nya Cuma 12 watt tadi Yang 5 volt 2,4 ampere Sekian Jadi Mau konfirmasi aja Sebelum kalian ada yang nanya Jadi Enggak akan nongol Tulisan quick charge Di handphone Xiaomi kalian Dan Tanda petirnya Juga cuma Satu Kalau si Powerbank 3 Pro Ini dia Akan Muncul Tanda petirnya 2 Yes Udah Itu aja Terima kasih Buat kalian yang Udah nonton video gue Untuk supaya Enggak ketinggalan Konten-tenten Kayak jenis Selanjutnya Jangan lupa Untuk subscribe Channel gue Dan kalau kalian Maksudnya Pengen banget Ditanyain Walaupun gue Udah cukup Menjelaskannya Disini Boleh banget Di kolom komentar Bawah Daaah Tanda petirnya Tanda petirnya Terima kasih.